Hmm, oke, jadi kemarin itu aku ada nemu mengenai satu buah leak yang katanya adalah penggalan dari salah satu panel yang ada di chapter ke-126 nya nanti Menarik, apakah itu benar atau tidak? So, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko Dan kali ini itu mengenai bocoran panel untuk chapter ke-126 nya Real atau fact ya gitu kan Karena ini menampilkan karakter dari si Aqua yang sedang kisu-kisu sama si Arimakana di sebuah kamar gitu kan Dan itu memicu banyak banget pertanyaan gitu kan, apakah ini real atau tidak Nah, seperti yang kita tahu gitu kan, bahwa chapter ke-126 nya itu sendiri itu bakalan dirilis nanti di tanggal 14 September Itu masih kisaran satu bulanan lagi gitu kan Sementara itu gitu kan, untuk project dari Sword Manga yaitu Oshinoko Intercloud itu baru bakalan jalan gitu kan Sudah jalan sih untuk chapter ke-125.1 nya dan masih ada 3 chapter lagi Karena memang akan ada 4 chapter katanya gitu kan Untuk mengisi kekosongan dari ya chapter ke-125 sampai chapter ke-126 Karena kan itu story utamanya tuh lagi hiatus lah, ceritanya begitu kan Nah, jadi di tengah-tengah hiatus itu sebenarnya ada satu buah projectan lagi yaitu Sword Manga yaitu Oshinoko Intercloud Nah, untuk apakah panel tersebut itu benar atau tidak, kita masih belum tahu Namun ini menurutku sendiri itu merujuk ke kata no ya Karena menurutku sendiri, rawnya itu harusnya bakalan keluar ataupun bocor di dekat-dekat tanggal 14 September Ya, mungkin di awal September atau mungkin di tanggal-tanggal 7, 10 Septemberan Raw untuk panel 126 nya itu rilis Tapi ya, nggak tahu juga sih sebenarnya kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu yang namanya itu percaya dulu mengenai bocoran tersebut Walaupun nantinya bakalan rame ya yang ngebahas itu apakah itu benar atau nggak gitu kan, real atau nggak Ya, walaupun banyak banget yang bilang itu adalah leak ya untuk chapter ke-126 nya itu sendiri Ya, ini adalah drama-drama mengenai hubungannya si Aqua dan si Arimatana ya Jadi karena memang sekarang itu kan kedekatan dari si Aqua dan si Ruby itu kan lagi menonjol-menonjolnya, lagi heb-hebnya gitu kan Tiba-tiba aja itu ada postingan mengenai bocoran panel untuk chapter ke-126 nya yang menampilkan karakter dari si Aqua dan Arimatana sedang kisu Hmm, apakah itu benar atau nggak? Aku juga masih belum tahu ataupun belum yakin 100% ya Karena kita harus nunggu lagi nih Yang pastinya untuk tempat biasa aku cari raw-rau ataupun tempat cari ya spoiler-spoileran ataupun bocoran-bocoran tuh belum ada Yang namanya itu ngebahas mengenai hal tersebut gitu kan Dan ini tuh bersebarnya tuh di media sosial Apakah itu adalah kebuatan dari para fans atau cuma fan art doang yang ya kalau secara art style-nya itu ya mirip-mirip lah dengan art style yang ada di manganya Osinoco Jadi yang pastinya kita tunggu aja ya yang realnya-realnya gitu doang Apakah itu benar atau nggak karena banyak juga yang ngetag aku yang ngirim gambar tersebut So, yang pasti kita tunggu aja apakah itu benar atau nggak Tapi kalau menurut kalian gimana ya? Kalau menurut aku sendiri sih ini lebih, ya tidak ya harusnya ya Harusnya tuh lebih fokus nanti ya hubungan Ruby sama Aqua dulu mengenai filmnya Dan untuk apakah itu benar atau nggak kita tunggu aja lah Bisa aja aku salah dan bisa aja itu benar gitu kan Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan bagaimana menurut kalian apakah itu bocoran panel beneran atau nggak gitu kan Kalau benaran, waduh gitu kan Jadi ini adalah kisu kedua setelah Akane dan Aqua ya Dan apakah ini tidak ada unsur-unsur manipulasi Ataupun unsur-unsur ada udang dibalik batunya si Aqua Untuk si Arimakana itu sendiri Karena memang masalah dari Arimakana kan udah selesai ya Ataupun ya konflik mengenai Arimakana itu kan udah selesai di arcnya waktu skandal tersebut kan Jadi nggak ada alasan lagi buat ya ngebuat apa ya gelombang-gelombang lagi Ataupun hal-hal yang aneh lagi mengenai Arimakana Karena harusnya udah fokus di cerita utamanya Yaitu balas dendam ngejar si Hikaru Kamiki itu sendiri Jadi itu aja lah dulu mengenai pendapatku Mengenai bocoran dari panel tersebut Apakah itu benar atau nggak Ya kita tunggu aja lah nanti di awal September Karena chapternya sendiri bakal rilis nanti di tanggal 14 September 2023 Untuk chapter ke-126 itu sendiri So, jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani